Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Indonesia untung besar, Vietnam buat kesalahan fatal jelang piala Asia 2023 Inilah penjelasannya Alhamdulillah rangking FIFA terbaru sudah dirilis Timnas Indonesia resmi naik 3 peringkat di 2023 Inggris resmi bantu Timnas Indonesia Satu pemain resmi dinaikkan ke level tertinggi liga terbaik dunia Dianggap tua menporatanya alasan PSSI ingin naturalisasi Tom Haye dan Maarten Paes Bacot nyinyir Bung Tawel kritik Shin Taeyong Sebagai satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang degradasi pemain lokal Indonesia untung besar, Vietnam buat kesalahan fatal jelang piala Asia 2023 Inilah penjelasannya Pada pengumuman yang dilakukan pada hari Senin kemarin Pelatih Philippe Trousier memilih 34 pemain untuk membela Timnas Vietnam Nantinya hanya 26 pemain yang dibawa ke Qatar Dalam daftar 34 pemain Timnas Vietnam Tidak ada nama yang berasal dari klub luar negeri Semua diambil dari kompetisi domestik Vietnam punya pemain yang bermain di luar negeri Nguyen Chong Puong Tetapi tidak dipanggil Satu nama populer yang tidak dapat panggilan adalah H.O. Tantai Dia jadi andalan Vietnam pada era pelatih Park Hang Seo Bahkan publik Vietnam meyakini H.O. Tantai Sebagai salah satu back kanan terbaik Artinya Vietnam 100% lokal pret Ini jelas tanda-tanda buruk bahwa Vietnam tampak gak serius di piala Asia Alhamdulillah keuntungan untuk Indonesia Alhamdulillah rangking FIFA terbaru sudah dirilis Timnas Indonesia resmi naik 3 peringkat di 2023 Timnas Indonesia menutup tahun 2023 Dengan koleksi 1064,01 poin dan naik 3 peringkat dari awal tahun Sepanjang tahun 2023 tim asuhan Sintai Yong tersebut Sempat turun ke posisi 150 di bulan Juni dan April Sementara kenaikan rangking tertinggi timnas Indonesia terjadi pada bulan Oktober Dengan menempati peringkat ke-145 Dengan adanya turnamen piala Asia 2023 Qatar dan kualifikasi piala dunia 2026 di tahun 2024 Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mendongrak posisinya Pada 2024 pembaharuan peringkat FIFA akan berlangsung pada 15 Februari 2024 mendatang Inggris resmi bantu timnas Indonesia Satu pemain resmi dinaikkan ke level tertinggi liga terbaik dunia Inilah sosoknya Masuk situs Premier League Justin Hubner nampaknya resmi naik ke tim senior Wolverhampton Wanderers Sang pemain keturunan Indonesia tercantum dalam squad Wolf sebutan Wolverhampton di situs resmi Premier League Hubner terpantau menggunakan nomor punggung 67 sebagai seorang back Mengingat Hubner menjadi pemain timnas Indonesia satu-satunya yang saat ini terdaftar di Premier League Dia menjadi pemain muda Indonesia yang diharapkan bisa debut di kompetisi paling bergensi Eropa itu Hubner akan menjadi pemain Indonesia kedua yang bakal berkarier di Premier League Sebelumnya Jordi Ahmad telah menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang pernah berkarier di kasta tertinggi liga Inggris itu Dianggap tua menpora tanya alasan PSSI ingin naturalisasi Tom Haya dan Maarten Pais Rencana PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap gelandang Heron Fund, Tom Haya dan Keeper Dallas Football Club, Maarten Pais Menuai pertanyaan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam kurung menpora RI Dito Aryo Tejo Dito ingin mendengar pertimbangan PSSI terkait keputusan ini terutama mengingat usia kedua pemain yang sudah masuk ke kategori senior Kabar mengenai ketertarikan PSSI untuk menjadikan Haya dan Paes sebagai warga negara Indonesia muncul belakangan ini Namun belum ada kepastian terkait proses naturalisasi keduanya Keduanya dianggap sebagai pemain kategori A dengan pengalaman yang sudah matang dengan Haya berusia 28 tahun dan Paes 25 tahun Menpora Dito menekankan bahwa keputusan untuk menaturalisasi pemain harus mempertimbangkan banyak faktor Terutama karena usia kedua pemain tersebut yang sudah cukup matang Oleh karena itu Dito ingin mendengar pertimbangan resmi dari PSSI sebelum keputusan diambil Menpora Dito juga menegaskan bahwa saat ini komunikasi mengenai naturalisasi Haya dan Paes masih pada tahap informal Dia menunggu pernyataan resmi dari PSSI sebelum membuat keputusan lebih lanjut Bacot nyinyir Bung Towel kritik Shin Taeyong sebagai satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang degradasi pemain lokal Bung Towel mengkritisi Shin Taeyong sebagai satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang mendegradasi pemain lokal Hal ini berdasarkan ucapan Shin Taeyong kepada media Korea Selatan beberapa waktu lalu Dalam sebuah wawancara bersama Best Eleven, Shin Taeyong mengatakan bahwa para pemain lokal Indonesia masih kurang dalam hal mental Para pemain lokal dinilai takut kalah sebelum bertanding jika berhadapan dengan tim kuat Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut kata Shin Taeyong Ucapan Shin Taeyong inilah yang dipermasalahkan oleh Bung Towel Menurutnya ucapan Shin Taeyong tersebut mendegradasikan para pemain lokal yang juga tak kalah memiliki kualitas Sekali lagi dia membuat perbedaan yang sangat tajam antara lokal dan naturalisasi Saya gak sepakat kalau anda tahu kelemahan itu di pemain lokal Empat tahun ini kenapa gak kamu kerjain kekurangan itu Kata Bung Towel kalah berbincang dengan anggota komite eksekutif PSSI Hal kedua yang dipermasalahkan Bung Towel adalah ucapan Shin Taeyong yang menyebut para pemain lokal belum siap naik level Dia mengaku seumur-umur baru kali ini melihat pelatih timnas Indonesia amat tendensius kepada para pemain lokal Kayaknya Bung Towel kopinya terlalu pait guys Bacot nyinyir melulu Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys